sektor lalat yang singgah di pulpennya dan meminum tintanya, beliau tidak mengusirnya beliau menunggu sampai sektor lalat itu meminum tinta kemudian pergi dan dari situlah dia memperagati masuk ke syurga pada saat ini oleh maledak kenapa kamu masuk syurga? saya masuk syurga bukan karena mengarang tinta akan tetapi saya masuk syurga karena saya membiarkan sektor lalat memakan tinta yang saya pegang dan diplas saya memberikan waktu 2 menit oleh karena itu syurga-syurga aku bapak-bapak sekalian mari kita lakukan kebaikan itu terus dan menerus karena kenapa? kita tidak tahu amanah mana yang Allah terima dalam sisi kita apakah kita menolong orang atau apa? kita tidak tahu amanah mana yang Allah terima yang sampai kepada Allah SWT untuk itu mari kita sama-sama melakukan kebaikan baik kepada masyarakat institusi dan kepada seluruh masyarakat yang kita cintai karena kenapa? buahnya ke kita semua apa yang kita tanam itu yang kita panik itu sudah pasti itu adalah kehidupan yang kita pilih neraka atau syurga karena dalam semua ayat Allah SWT berkemas berdoakan kepadaku misalnya aku akan mengabulkannya intinya kita tidak perlu berdoa yang Allah berikan aku jadikan aku seorang penjahat tidak perlu dengan kita berkawal dengan penjahat dengan perbuatan itu dua kali doa Allah kebulkan daripada kita berucap makanya doa berkuat dua kali lebih dikabulkan oleh Allah SWT daripada kita berucap tidak perlu kita berucap ya Allah jadikan saya seorang agen sabu-sabu tidak perlu karena tapi dalam kita berkawal dengan orang yang menjual sabu-sabu itu akan lebih Allah mengabulkan kita menjadi seorang penjual sabu-sabu dan itu merilang kita setama merindah dari hal-hal yang seperti itu tidak perlu kita ikuti karena dalam semua hadis nabi mengatakan adama dan akhlak seseorang itu tergantung kawan karibnya kawan dekatnya kita bisa lihat sekarang di masyarakat kalau kawalnya tukang sabu otomatis kawalnya pasti mencintai sabu-sabu orang pelaut kawan dekatnya pasti orang pelaut karena kalau orang pelaut berkawan dengan orang yang di tenang hutan orang cari rotan tidak nyambu pembicaraannya tidak nyambu maka untuk itu alam dan akhlak seseorang nabi mengatakan tergantung sama kewadakannya untuk itu mari kita mencari kawan dekat yang mendekatkan kita kepada Allah dan membantu pelancaran bukas kita di kepolisian demikian sampai saat saya akan menyampaikan berhubung waktu sangat singkat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di belakang berkungerikan suara berkungerikan suara berkungerikan suara